Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel Oke guys, di video kali ini Saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara memainkan game PES 2021 Untuk pengguna Intel UHD Graphic PGA Intel UHD Graphic Oke Pertama-tama Saya akan memperlihatkan dulu Spesifikasi laptop saya Di game PES 2021 Di bagian tab Spesifikasinya ya guys ya Nah, disini Oke Di bagian CPU Udah good Di bagian RAM Good juga GPU Bad Dan P-RAM Juga bad Pertanyaannya Apakah dengan spesifikasi seperti ini Game PES 2021 Tidak bisa dimainkan di laptop saya Tentu saja bisa Dengan trick yang akan saya bagikan Kepada teman-teman Oke Jadi Sebelum tricknya di Share Saya akan membuktikan dulu Tanpa trick ya guys Kita buka game nya Ini tanpa Pakai trick ya guys ya Akan muncul Warning Kita klik ignore Dan muncul layar putih Dia akan crash Karena dia tidak bisa Karena mungkin efek dari Intel generasi 11 ke atas Mungkin dia tidak mampu Mungkin seperti itu Maka bagaimana tricknya Pertama-tama Buka Game PES 2021 Nanti akan muncul Peringatan seperti ini Ketika muncul peringatan seperti ini Diamkan Kemudian kita ke Test Manager Pilih ke bagian details Kita cari PES 2021 Klik kanan Set priority nya ke High Kemudian change priority Klik kanan lagi Set affinity Kemudian pilih CPU 0 CPU 1 Dan CPU 2 Klik OK Close Kemudian klik ignore Maka game itu Saya yakin Bisa dimainkan 100% Berjalan Di Intel UHD Graphic Seperti yang kita lihat Bahwa game nya Bisa di Jalan kan Ya guys ya Bisa digunakan Dan bisa dimainkan Oke Mau kalian pakai page Juga bisa Kebetulan Saya ini pakai page ya Mungkin tampilannya masih 2021 Tapi ini udah Pakai page ya Dan saya akan Memberikan tutorial Untuk yang Yang menggunakan Intel UHD Graphic Dan ini saya sudah Berikan Dan work Hasilnya ya 100% bisa Apakah ini akan Crash ketika Main Di match Saya yakin Enggak Karena saya akan Membuktikan Untuk main Di Match Local match Biasa Kita tunggu Oh iya guys Buat teman-teman Yang Menggunakan Trick ini Jadi Sebelum Atau setiap Kali kalian Akan memainkan Game ini Maka Kalian harus Menggunakan Trick tadi Jadi setiap Kali kalian Mau main Ya harus pakai Trick tadi ya guys ya Supaya game nya Bisa dijalankan Dan bisa dimainkan Oke Kita pilih Team Kita lawan MU aja Ya Nah disini Kita klik Kick off ya Jadi gitu ya guys ya Jadi Trick nya gampang Cukup Buka test manager Dan pilih Set Priority nya Di high Set affinity nya CPU 0 CPU 1 Dan CPU 2 nya Di checklist Yang lain nya Jangan Nah Buat temen-temen Yang gak mau ribet Mungkin bisa Ngedodot SP Football Life 2025 Itu gak perlu ya Pakai trick-trick tadi Ini buat yang Gak pakai SP Football Life ya Dan Game nya bisa dijalankan Tanpa mengalami Crash Ataupun Tanpa mengalami Force close Ya guys ya Dan Bisa di Buktikan Bahwa game ini Berhasil Lancar Tanpa mengalami Like Ya guys ya Jadi Jika di video ini Mengalami like Mungkin karena efek Video kali ya guys Recording Tapi Kalau tanpa recording Ini Bisa dibilang Lancar Sangat lancar Ya guys ya Oke Jadi Itulah Trick nya Untuk Pengguna Intel UHD Graphic Yang hanya Bermodalkan Intel UHD Graphic Bisa memainkan game Pass 2021 Bisa dipakai Pass juga Bisa ditambah Mod yang lainnya Diulik-ulik Dan Bisa ditambahkan Apapun Kesukaan kalian Ya guys ya Jadi Untuk tutorial nya Cukup sampai sekian Dan Jangan lupa Untuk terus di Share video ini Dan jangan lupa Untuk di Like Comment Dan Subscribe juga ya guys Thank you Bye 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 Terima kasih telah menonton!